Hidup merupakan perjalanan yang indah ketika kita menjalaninya dengan kebebasan. Saat kita memulai perjalanan, kita akan memulainya dengan kesendirian, bingung untuk kebebasan memilih aliran hidup. Kebebasan bukan berarti perbedaan, tapi kebebasan adalah tempat untuk kita bisa saling menghormati orang lain. Dengan begitu, kita bisa berdiri bersama untuk saling berbadi, berinteraksi dengan orang lain, belajar bersama, bekerja bersama, makan bersama, dan saling belajar. Ketika kita ada masalah dan terjatuh di dalam lubang yang dalam, teman-teman juga akan kita membuatkan dan menghidupkan jalan-jalan yang bisa dibuat. Membentuk sekonformasi yang luar dan menyatukan luar-luar lewat kacitan hidup. Hidup bukan sebuah penguasa luar-luar yang setiap harinya kita harus membaca naskah dan bersungguh di balik tempat yang amin. Biarlah semua orang melihat apa yang ada di luar-luar kita. Biarlah kekurangan itu terlihat agar orang lain bisa menjelaskan kita apa-apa. Tidak semua kekurangan itu membawa efeknya. Ketika ada satu orang yang mau menerima kekurangan kita, maka kejarlah dia agar kau menerima kebahagiaanmu selama ini. Maka kejarlah dia agar kau menerima kebahagiaanmu selama ini. Tetapi, bila pengejaran itu kandas di tengah jalan, kemudian mulai menjauh berdua. Dan ceritakanlah kepada sahabatmu juga sebuah berdua. Mengejar cita-cita dan menjadi orang yang berbahagia. Jadi, bangunlah dari tidurmu dan raihlah cita-citamu agar kau menerima kebahagiaanmu. Dan raihlah cita-citamu agar kau menerima kebahagiaanmu di dalam hidupmu sebelum kau terkumpul dalam tanah. Terima kasih telah menonton!